warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kembali lagi bersama saya elektronika merenial channel yang mempunyai cita-cita yang sangat mulia yaitu sebelum merusak oprek lah dulu jangan mengoprek setelah rusak nah kali ini yang akan kita bahas sedikit adalah sebuah power supply DVD dan tentu saja ini adalah power supply cte dan saya sudah tidak terlalu asing dengan topologi power supply ini karena kalau teman-teman sering melihat video saya itu saya sering menggunakan PWM DK1203 jadi menggunakan IC1203 jadi menggunakan IC DK1203 saya hanya ingin sedikit mengulas perbedaan dengan power supply sebelumnya menggunakan ICDK1203 ini ya saya disini menggunakan induktor ini untuk meredam frekuensi liar kemudian disini kapasitornya menggunakan 10 mikrofarad kemudian perbedaan lainnya disini untuk punya arahnya kan biasanya ada yang menggunakan satu dioda ya menggunakan dua dioda atau selang gelombang kemudian ada yang satu gelombang penuh menggunakan 4 buah dioda nah disini kita menggunakan 3 buah dioda mas bro IN4007 jadi sebenarnya tidak terlalu membingungkan karena sebenarnya hanya rangkaian penyarah saja ini kemudian untuk yang lainnya mungkin tidak ada ya cuma disini nah ini ini menggunakan biasanya kan menggunakan 100k ya resistornya ini menggunakan 57k kemudian ini untuk kapasitor 103nya kita menggunakan jenis keramik keramik kemudian ada kapasitor ini untuk jalurnya semuanya sama yang primer kemudian disini juga ada keramik juga ini keramik 103 juga ada optocopler PC berapa itu saya tidak lupa kemudian nah disini senabernya atau kopling ini ada kapasitor kopling ini ini justru dari kita ngambil dari negatif kapasitor primer menuju keramik 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 biasanya kan kalau yang rangkaian terdahulu ini ngambilnya dari jalur positif kemudian menuju jalur negatif makanya dulu subscriber saya itu ada yang bertanya bang itu tidak salah untuk rangkaian koplingnya memang kalau yang bukan CT itu mengambilnya dari positif ke negatif sekunder kalau yang ini dari jalur negatif kapasitor primer ke jalur ground disini ini ground sampai sini ground kemudian ini ada trafo trafonya jelas CT 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 maksudnya CT tapi untuk yang primernya ini ada dua terminal kemudian yang sekundernya ini ada empat pin yang dipakai jadi untuk output 5V dan output 12V jadi nanti untuk trafo ini nanti akan saya bahas sendiri yang ini kemudian kita sekarang ke rangkaian sekunder sekunder rangkaian sekundernya tentu saja kalau menurut saya tidak terlalu banyak perbedaan cuma karena ini ada dua buah sebenarnya ada tiga buah output ini ini 5V ini ground ini dan ini min 12V ini positif 5V ini ground ini negatif 12V jadi sebenarnya rangkaian penyiarahnya itu hampir sama kemudian untuk rangkaian sekundernya ini punya arah ada sedikit perbedaan yaitu disini ya disini untuk regulatornya bukan menggunakan zener tapi menggunakan TL431 kemudian saja nanti ini bagian pinggir dengan pinggirnya itu ada kapasitor 104 itu pasti kemudian disini ada nah ini ada induktor biasanya memang rangkaian CT itu pasti ada induktor disini nanti akan kita bahas nanti aja oke ya saya kira itu oh iya sedikit tambahan ini bahwa sebenarnya kalau power supply DVD itu ini kan pinnya banyak ini pinnya banyak tapi yang kepakai itu hanya 3 hanya 3 saja plus 5V ground dan min 12V nah jadi ini sudah saya sederhanakan plus 5V ground dan min 12V oke ya langsung aja kita coba langsung aja kita coba ya kita masukkan terlihat terlihat sudah menyala indikatornya sekarang kita ukur tegangannya mas bro ini plus min 12V kalau DSO kalau DSO nah ini kalau dipindah ke sini ke sini 15V gabungan cat nah sekarang kalau ini pindah ke sini untuk di balik sekarang ini ke sini ini ke sini oke ketemunya 11V ya 11V 11V itu cukup untuk menghidupkan apa ini DVD ini oke mas bro sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh